Intro Selamat bertemu kembali dengan Zainos X-Talk Methodology Kali ini saya akan berbicara tentang Apakah itu hubungan internasional Diterjemahkan secara sederhana adalah hubungan Antara negara-negara yang berada di luar Batas yuridiksi masing-masing Dan kita tahu bahwa setelah perjanjian Westpalia Negara-negara yang biasanya dibawah kekuasaan raja-raja Telah berubah menjadi negara kebangsaan Hubungan internasional ya merupakan sebuah panggung Sebuah arena kalau kita menyetir dari PR Burdu Bahwa dalam arena itu maka ada aktor Baik aktor itu negara maupun aktor non-negara Mengapa hubungan internasional itu terjadi? Karena memang setiap negara atau setiap kelompok Setiap individu mempunyai kepentingan di arena internasional tersebut Secara sosiologis kita tahu bahwa hubungan internasional merupakan sebuah arena Dimana interaksi antara negara dan antara aktor non-negara Yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah Pierre Burdu mengatakan latar belakang kapital yang dimiliki oleh setiap negara Saat menentukan di dalam proses hubungan internasional itu Apakah kapital ekonomi, kapital sosial, kapital intelektual, dan kapital budaya Mergento menyebut sebagai national power Dan dalam interaksi antar negara ini Mergento juga mendefinisikan sebagai struggle for power Perjuangan setiap aktor di dalam hubungan internasional itu Untuk mencapai kepentingan nasionalnya Di dalam hal ini tidak saja kita dapat melihat secara perebutan atau kompetisi Di dalam hubungan internasional itu Kita dapat juga melihat peran tiap negara maupun non-negara Di dalam hubungan itu Dari perspektif historisnya Setiap bangsa mempunyai latar belakang sejarah Dan sejarah itu sangat menentukan keberlangsungan visi dari suatu negara Untuk memainkan peranan di dalam hubungan internasional Dan sejarah juga telah mencatat berbagai peristiwa Sejak dari awal sampai hari ini Misalnya lahirnya imperialisme, kapitalisme, dan juga lahirnya kolonialisme Hal itu dilatar belakangi oleh tuntutan atau oleh kondisi sosial budaya di masyarakat Yang pada akhirnya telah membesarkan aktor-aktor ini Di dalam hubungan internasional Sehingga pengalaman secara telah memberikan satu pelajaran yang baik Di dalam melanjutkan keberlangsungan hidup mereka Di dalam upaya hubungan internasional yang lebih sulit Mereka membentuk organisasi-organisasi internasional Organisasi regional yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan orang lain Maupun melindungi dirinya dan kepentingannya di sebuah kawasan Setelah Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua Sejarah telah mengajarkan kepada negara-negara Bahwa ekonomi merupakan sebuah kunci di dalam hubungan internasional Kita lihat sekarang ini bahwa para aktor telah berlomba-lomba Untuk menguasai sumber-sumber energi Termasuk juga sumber-sumber daya alam Yang hal ini ditengarai sebagai ruang udal Atau sebuah kapital untuk survive di masa depan Lalu mengapa sampai hari ini Dalam hubungan internasional Lalu terjadi kesalahpahaman Ketidakseimbangan Ataupun konflik dan peperangan Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aspek Yang pertama tentunya kita melihat kalmak di dalam hal ini Bahwa ekonomi merupakan faktor determinan Dalam menetelan jalan-jalan Kalau kita melihat secara itu Maka kita akan tahu bahwa roda ekonomi ini akan berjalan Apabila produk-produk ekonomi yang dibuat ini Dapat diterima oleh pasar dan produk-produknya laku di pasar Kalau hal itu dari produk pertanian Sudah barang tentu ini akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dunia Dan dapat menghindarkan kemalaratan Dan juga terhindar dari musibah yang paling besar Yakni kelaparan Tetapi kalau yang diproduksi ini adalah senjata Antara produksi senjata terus-menerus diperbarui Maka pasar senjata ini membutuhkan perang Inilah yang selalu menemui jalan butuh Di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Yang menyakut tentang menghindarkan konflik dan peperangan Dan setiap negara di dalam melindungi dirinya sendiri Maupun untuk mencapai kepentingan nasional Aktor ini juga memperkuat armada militernya Berarti merekrut pemberdaya manusia Untuk menjalankan mesin terang Hal ini juga merupakan sebuah dilema Karena melindungi negaranya sendiri Dan melindungi kepentingan ekonominya Sumber energi, sumber alam Tidak hanya berada di juridiksi nasionalnya Mereka keluar dari wilayah mereka sendiri Kemudian melakukan sebuah carian Sebuah sumber energi dari awasan lain Oleh sebab itu Kejuangan untuk memperoleh kepentingan nasional Sesungguhnya lebih kepada national security untuk survive Jadi kepentingan masa depan Kepentingan kehidupan Kelab berlangsungan hidup itu Menjadi yang paling utama di dalam hubungan terang Oleh sebab itu Berbagai cara dilakukan Untuk mendapatkan barang-barang tuan Baik untuk menjalankan mesin ekonominya Maupun untuk menjalankan politik prestisnya Dalam perspektif panggung wayang Hubungan internasional tidak ubahnya Seperti panggung wayang Hanya saja di dalam panggung wayang menjelaskan Bahwa hubungan internasional seperti juga panggung wayang Disitu ada dalam yang mengerakkan Yang menjalankan proses hubungan internasional Dalam dapat menentukan jalannya sejarah Dan dalam dapat mengatur bagaimana order internasional itu dapat berjalan Karena dalam ini merupakan kuasa dunia Penguasa panggung wayang Kalau dalam ini mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi Maka akan melindungi manusia dan peradabannya Agar supaya tetap berlangsung secara damai Tetapi kita melihat bahwa dalam hubungan internasional ini Tengkali melakukan tindakan-tindakan di luar patas-patas peri kemanusiaan Bahkan berdasarkan kerangka historis Mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas Seperti memprovokasi kelompok-kelompok maupun negara-negara untuk saling berperang Bahkan bujuk rayunya telah menyebabkan negara-negara bercerumus di dalam peperangan Apa yang dicari oleh para dalang ini Kecuali sumber-sumber energi Kemudian juga pasar Untuk memasarkan produk-produk mereka Seperti pabrik senjata Pabrik kapal perang Dan juga pesawat-pesawat camgir yang lainnya Inilah yang memprihatinkan selama ini Lahirnya terorisme, radikalisme, lahirnya berbagai konflik regional Itu disebabkan juga karena kepentingan ekonomi Kebutuhan akan masa depan Tidak saja kebutuhan yang bersifat politik dan ekonomi Tetapi juga kebutuhan prestis Jadi di dalam kita melihat hubungan internasional sekarang ini Sejarah telah menunjukkan geostrategi dan geopolitik setiap negara Sangat bergantung dari modal kapital yang mereka miliki Oleh sebab itu kegiatan hubungan internasional juga tidak terlepas Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor non-negara Yang dalam hal tertentu aktor-aktor non-negara ini Mainkan peranan yang sangat dominan Terutama karena peran mereka sebagai dalang dalam hubungan internasional Sekian pengenalan saya mengenai hubungan internasional Dan akan saya lanjutkan pada serial berikutnya Sekian terima kasih Terima kasih